Sebuah lubang menganga di tengah jalan Sudirman, kota Gorontalo. Lubang di jalan Sudirman posisinya tepat di depan Masjid Sabilur Rashad Universitas Negeri Gorontalo atau UNG. Diperkirakan lubang di tengah jalan Sudirman itu berdiameter sekitar 60 cm. Saking besarnya, hingga tampak jalan Sudirman terbagi dua ruas. Kendaraan pun tak ada yang berani menerobos lubang itu. Hingga kini pada Senin 1 Agustus 2022, keberadaannya mulai mengancam pengendara. Terlebih jalan itu menganga di tengah jalan tersibuk di kota Gorontalo. Sejumlah sumber yang ditemui oleh tim tribun Gorontalo.com mengaku lubang sebenarnya sudah muncul sejak tahun 2021 lalu. Awalnya memang berukuran kecil, namun seiring waktu banjir yang kerap menggenangi kawasan itu, serta beban dari kendaraan yang melindasnya menjadikan lubang ini membesar. Bentuknya tidak bulat sempurna, melainkan lonjong. Panjangnya kira-kira sekitar 1,5 meter. Sebetulnya lubang di tengah jalan ini memang sengaja dibuat. Namun ada main hall cover untuk penutup lubang kot yang diletakkan di atasnya. Masalahnya main hall cover tidak kuat menahan beban kendaraan hingga amblas meninggalkan lubang besar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!